Intro Seusah melakukan lawatan ke Rusia, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana meneruskan ke Abu Dhabi di Persatuan Emirat Arab. Presiden dan rombongan tiba di Bandara Internasional Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab pada Jumat 1 Juni 2022 sekira pukul 2.15 waktu setempat. Dijadwalkan Kepala Negara bertemu dengan investor dan pebisnis di negara tersebut. Dilansir dari laman resmi Presiden Republik Indonesia, kunjungan Presiden kali ini menuju ke Timur Tengah. Lawatannya ini dilakukan setelah membawa misi damai dan kemanusiaan di Ukraina dan Rusia. Saat tiba di Abu Dhabi, Kepala Negara dan Ibu Negara disambut langsung oleh Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab, Suhail Muhammad Al-Mazruiz. Turut hadir pula dalam penyambutan itu Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis beserta istri, Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Al-Daheri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Atase Pertahanan di KBR Iriad, Dikjen TNI Putut Wicaksono Hadi, beserta istri. Dalam kunjungan Presiden kali ini ada sejumlah agenda yang dilaksanakan. Presiden Jokowi mengawali pada Jumat pagi dengan bertemu dengan pebisnis dan investor Persatuan Emirat Arab. Selanjutnya Presiden Jokowi bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab, Syekh Muhammad bin Ziazid bin Sultan Al-Nahyan pada siang harinya. Kedua Kepala Negara itu dijadwalkan akan menunaikan ibadah sholat Jumat bersama. Setelah ibadah sholat Jumat, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana beserta rombongan dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada sore nanti. Jokowi dan Ibu Antrag Ayah selamat menikmati selamat menikmati subscribe dan share ya